Ya, masih di channel youtube Futurum Kortinan Di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk mencari rata-rata dari suatu data Hal ini juga masih berkaitan dengan pekerjaan financial modeling seperti video sebelum-sebelumnya Nah, biasanya kita untuk melakukan forecasting atau modeling kita akan merata-rata Kita akan melakukan suatu data historical yang sudah kita kumpulkan Ataupun data-data lainnya yang bertujuan untuk mencari patokan dalam melakukan forecasting Nah, untuk mencari rata-ratanya sendiri kita bisa melakukan 3 metode Yang pertama arithmetic average, yang kedua CAGR tanpa intermedia data Dan yang ketiga CAGR dengan intermedia data Metode yang pertama arithmetic average merupakan rata-rataan yang umumnya sudah pernah kita kerjakan atau sudah umum kita kenal Dalam hal ini saya akan mengambil contoh mencari rata-rata dari pertumbuhan revenue Yang untuk pertumbuhan biasanya kita tinggal membandingkan data revenue di satu periode dengan periode sebelumnya Yang kita bagi dengan periode yang sebelumnya Nah, untuk mencari rata-ratanya kita tinggal memasukkan rumus average Kalau kita blok, selurahan datanya dapat arithmetic average Nah, hal ini juga bisa dikombinasikan dengan memakai average if Dimana misalnya kita ingin mengkombinasikan data mana saya yang ingin kita ambil Dan contoh ini, kita men-simbolkan data tersebut dengan simbol Y Nanti akan keseluruhan simbol Y akan diambil Kita cari range-nya Lalu kriterienya yang kita ambil adalah Y Dan nilai dari range-nya Maka dia hanya akan mengambil Yang bersimbol Y Nah, hal ini bisa kita terapkan Misalnya kita ingin mengambil hanya 3 tahun terakhir saja Atau ada beberapa angka yang kita anggap tidak normal Terlalu jauh, terlalu besar, terlalu kecil Bisa kita buang Bisa kasih kode Y misalnya Jadi ini bisa lebih fleksibel dalam memilih data yang kita rata-rataan Yang kedua adalah rumus CAGR Untuk rumus CAGR Kita bisa melakukannya dengan Membandingkan Data yang Pertama Maaf, maksud saya data yang terakhir Kita bandingkan dengan data yang pertama Kalau untuk CAGR kita ambil di nilai revenue-nya Bukan di nilai growth-nya Lalu kita akarkan Seper periodenya Periode rata-ratanya pertumbuhannya Ini cuma ada 6 periode 1 per 12,86 Ini bukan CAGR Tanpa memperhitungkan Intermedia data atau data di tengah-tengahnya Tidak perhitungan Yang terakhir adalah CAGR dengan memperhitungkan keseluruhan data Rumusnya Pertama bisa kita pakai Problok Lalu kita highlight Keseluruhan Data Growth-nya Lalu kita Pangkatkan Sepernah Ini atau Excel setelah Menyiapkan rumus yang lebih simple Dengan geomin Geomin lalu Diblok keseluruhan datanya Sebenarnya sama Nah yang menariknya Untuk kita perhatikan Kita bisa Mengambil kembali Melakukan backtest Dengan Mencari apakah Rata-rata yang dihasilkan Dari metode yang kita lakukan Memberikan hasil yang sama Dengan Nilai realnya Disini contohnya Kita mengambil disini Misalnya Kita kembalikan lagi Backtest Di Arithmetic Average Kita gunakan Nilai 12,99 Bagi acuan Growth dari Nilai Revenue 5,99 1,2,4 Logikanya Harusnya Hasilnya akan sama Karena Rata-rataan Growthnya Kita bandingkan dengan growth Maksudnya nilai yang sama Kita coba Ternyata Hasilnya menunjukkan Nilai yang lebih besar Dibandingkan dengan faktanya Disini Dengan backtest Dengan growth Rata-rata 21,9 Hasilnya adalah 312 Sedangkan kenyataannya Nilainya adalah 310 Ini nilainya yang lebih besar Nah Kalau kita memakai CAGR Sampai termedik data Ternyata Hasilnya sama Kita menggunakan 12,86% Sebagai Tingkah pertumbuhan Growthnya Kalau kita bandingkan Darifanya Hasilnya sama 310 Kalau dengan realnya Kalau CAGR Dengan Memperlukan Keseluruhan data Menghasilkan nilai Lebih kecil Dibandingkan dengan Nilai realnya Nah Sekarang Menjadi pertanyaan Adalah Metode Mana Yang sebaiknya Kita gunakan Untuk Melakukan Rata-rataan Untuk Baik untuk Forecasting Atau Financial Modeling Masalah Perataraan Untuk Cycle Data Manakah Metode Yang paling Tepat Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Kami Harap Anda Tetap Melihat Video Kami Yang berikutnya Untuk Itu Terus Kunjungi Sites Kami www.futurumcovina.com Oke Terima kasih